Jadi yang kita perlukan adalah Hati-hati, hati-hati, hati-hati Whiteberry No, 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 no Jangan sampai masuk air kamu Hai Whiteberry Whiteberry ini suka banget duduk di atas chest Wah, ada ayam geprek guys Hai, 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 hai Hai Lah, 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 Whiteberry Come on, malah Whiteberry sekarang yang ditupin Aduh, chest gue kok ditupin mulu Wah, wah, wah Wah, 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 gue liatnya Ngelemparin carkot malah keluar ayam guys Hai, ayam kecil Halo guys, kembali lagi bersama gue Arlyes Dan hari ini kita akan bersama-sama Bermain Sun SMP Season 3 lagi guys Yeay Oke, hari ini gue online sendirian guys Hey Hey Jadi ada dua kucing guys yang udah gue tame Jadi kata kalian Bang, kucing itu muncul karena villagers juga ke-spawn Jadi Kucing itu muncul secara alami ya Oke, terima kasih infonya guys Dan ternyata kucing kalau baru muncul itu harus di-tame dulu Sebelum kita kasih nametag Wow, ada kucing kecil juga guys Hai Lucu banget Terus ada yang abu-abu juga Semuanya udah gue tame Nah, tinggal kita akan mencari nametag untuk mereka guys Gue cari nametag dulu ya guys Nah, nametag gue sepertinya ada di sini Oke, gue udah punya nametagnya guys Sekarang kita menuju Anvil untuk mengganti namanya Nah, ada yang kecil ini Wah, lucu banget yang kecil Oke Karena yang besar dulu gue mau namain whiteberry Tapi karena gak jadi Maka yang kecil aja yang gue namain whiteberry Oke Jadi nama kamu whiteberry Hai, whiteberry Terus kamu Karena kamu abu-abu Maka nama kamu adalah Charcoal Oke Jadi udah ada whiteberry dan juga ada charcoal sugar Oke Jadi kita udah namain si whiteberry dan juga charcoal sugar Disana juga udah ada peliharaan kita Hai Kita akan mengecek peliharaan kita guys Hai, coklat Vanilla Baba Hei Bagaimana dengan makanannya Baba Hei Hei Oke Baba keliatan senang guys Tutup pintunya Oke, disana juga ada vanilla Oh, strawberry ternyata Dan juga Oreo Oke Nah, kita akan mengecek Pak Aquaman Aquaman Apa kamu baik-baik saja? Oh Kupikir dia nyemplung guys Oke Ternyata Pak Aquaman juga baik-baik saja guys Dan kalian lihat di sebelah sini Mereka jadi tambah banyak guys Waduh Ini gila sih Jadi yang pada hari ini akan gue lakukan guys Adalah Oh iya Sebelum itu gue mau kasih tau update-update Di dalam dunia ini Gak banyak kok Seingat gue Gue belum kasih tau ya Jadi disini udah ada bambu guys Di lantai 2 Dan juga di lantai 3 nya itu ada Sugar cane farm Di belakang situ Gue membuat pumpkin farm Dan di belakangnya lagi Gue ganti menjadi Farm wortel guys Ini wortel-wortel gue Ayo kita memanen Set 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 Yeay Whiteberry mengikutin gue terus guys Kayaknya dia suka banget sama gue Oke Jadi kita akan masuk ke dalam bangunan kita yang ini Yang paling tinggi Di dalam bangunan kita yang paling tinggi Gue udah taruh pintu di depan sini guys Nah Jadi udah bisa keluar masuk lewat pintu ya Cuman di dalam sini masih-masih kosong Sepertinya gue akan taruh beberapa furniture nanti di dalam Kemudian di sebelah sini itu Ada bambu guys Farm bambu Kita memanen dulu Wah Pasokan pedang gue itu banyak banget guys Jadi kita tinggal Serat Serat Nah jadi penghasilan gue saat ini Udah kebanyakan dari farm Bukan dari dungeon lagi Karena kalau dungeon itu guys Biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama Gue itu gak terlalu jago bikin yang otomatik Biasanya Gue bikin farm yang manual kayak gini aja guys Oh ternyata gak Gak begitu banyak yang terkumpul guys Gue akan coba ngumpulin lagi Set Kita akan ambil Jadi itu dia kekurangannya Kalau manual guys Harus diambil satu-satu Nah kayak gini Oh ternyata gak sampai 2 stack guys Kita langsung taruh disini Oh disini sudah full ternyata Disini juga udah full Oke ada disana Kita ambil dulu Nah ini karena udah mau malem Biasanya kalau malem itu kan gelap guys Kita akan beristirahat di rumah kita Yang bentuk bulan dulu Istirahat Istirahat Kita akan pergi kesana Soalnya Gue ada potion of night vision Cuman karena Gue pikir Gue sendiri yang online Mending gue tidur aja guys Jadi kalau gue tidur Pasti langsung pagi lagi Tempat tidur Sepertinya ada di atas ya Apa gue belum menaruh tempat tidur disini Oh iya Sepertinya gue belum menaruh tempat tidur disini guys Jadi kita akan ke rumah kita yang satunya Yang rumah Jepang-Jepang itu Disana itu ada tempat tidur Oke kita akan tidur di rumah kita yang ada di sebelah sana Yeay Oh kucing gue juga ngikut guys Lucu banget Waduh gue diikutin charcoal sama si white mulu nih guys Oke yang kali ini akan gue lakukan Sebenarnya gue akan menaruh beberapa sapi Itu di dalam bangunan ini guys Oke deh gue akan pasang sapi gue disini Tinggal gue bikinin fence Dan juga gue pasang sapi Tapi untuk membeli sapi itu Gue butuh banyak emerald dan diamond Oke Sekarang kita akan coba pergi beli di spawn Ya gue akan ke spawn sekarang Kita akan beli sapi-sapinya Untuk ditaruh di lantai 2 Mana nih penjual sapi Halo sapi-sapi Oh iya disini mereka tuh Hai Parto Ini penjual sapi kan Oh enggak enggak Ini chicken Nah Ternyata di Bruno Bruno Jadi kita jadiin emerald biasa dulu Block of emerald kita Oh waduh Kebanyakan guys Kebanyakan Oke kita udah dapet 1 Kita udah dapet 2 Ini bisa jadi 4 Guys 3 Dan Yeay Kita udah berhasil membeli sapi-sapinya Sekarang kita akan kembali ke pulau kita Let's go Oke guys Kita udah kembali ke pulau Sekarang kita akan buatin fence dulu Biar mereka enggak kabur guys Soalnya kalau kabur Terus jatuh dari lantai 2 itu Wah banyak damage tuh Ntar mati guys Jadi yang kita perlukan adalah Hati-hati Hati-hati Wait Barry No 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 Jangan sampai masuk air kamu Hati-hati kamu Oke Waduh White Barry ini penuh semangat banget guys Boleh Minggir dulu White Barry Soalnya gue mau Nih 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 Gue mau buka chest White Barry White Barry sini White Barry Ayo charcoal Panggil dulu si White Barry ke sini White Barry White Barry Minta ikan kali ya Nih Oke Ayo sini Yah Nggak mau ke sini Ayo Sini-sini-sini Yah Charcoal ngikut juga Soalnya Soalnya kalau mereka di atas Kayaknya nggak bisa Nggak bisa buka chest guys Apa Apa gue yang salah Iya kan Nggak bisa kan Nih Gue sebenarnya nyari kayu nih guys Tapi Di dalam inventory gue Di chest ini yang ada kayunya Jadi kita kesana aja kali ya Soalnya mereka nggak mau Turun dari chest yang ada di sebelah sana Mereka malah nungguin guys Emang mau ngeprank gue Si charcoal sama si White Barry Oke Disini ada birch lock Gue pikir itu cukup Kita makan dulu Suns beef Ini daging penuh Kekuatan guys Pake unbreaking 1 Nggak tuh Daging aja pake unbreaking 1 Nih Oke Kita akan buat Eh Kok gue di anvil Kok gue bikin jadi anvil guys Harusnya kan di crafting table Waduh Udah mulai halu gue nih guys Oke Kok bikin fence-nya disana Oke Terus kita bikin 1 fence gate juga boleh Oke Fence gate juga udah ada Hop Kita ambil kembali stick kita Hai Uh White Barry udah besar guys Udah gede Waduh Cepet banget gedenya Oke Kita akan naik ke lantai 2 kita Dan kita akan memasang Sapi-sapi yang udah kita beli Nice Nih Kita pasang dulu disini Terus Ini disini Naik Naik Ke lantai 2 Ini kurang luas kali untuk Untuk sapi di atas aja kali ya Oke Kita ke lantai 3 kalau gitu guys Kita pasangnya Oh iya disini luas Lantai 3 Oke Kita pasang Cepet Waduh White Barry kamu ngikutin gue terus nih Nah Oke Kita punya 4 Kaus spawn egg Hap Satu Hai 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 Oke Jadi ini dia Farm sapi kita Farm sapi White Barry Tempat kamu bukan disitu Ayo sini Keluar Cepet White Barry White Barry Let's go Come on Come on Oke Bener-bener Enggak gak lewat sini Lewat sini Ayo White Barry Yah dia gak mendulin gue guys Gak apa-apa gue tutup aja Biarlah kamu berteman dulu Sama sapi-sapi yang ada di dalam Oke Jadi untuk sapi bisa berkemang biak Seingat gue harus pake Itu ya Gandum Gandum-gandum kayak gitu ya Tapi Karena gue masih belum ada farm gandum Ya Jadi Yang gue punya saat ini adalah farm pumpkin Labu Terus Disana ada wortel-wortel Dan juga disini ada bambu guys Nyeikut juga si charcoal Aduh Oke Jadi karena gue belum ada farm Gandum Jadi mungkin Sapi-sapi kita Belum bisa berkemang biak Nanti gue akan coba bikin disana Oke Jadi yang akan gue lakuin selanjutnya Adalah Menghiasi tempat teleport orang-orang Yang udah gue siapin Nah barang-barangnya itu ada di inventory gue yang disebelah sana Nih Jadi udah ada banyak lily pad Yang gue beli di Wondering Trader Jadi kita tinggal taruh-taruh aja guys Tapi cuma sembilan Jadi sedikit Makanya kita harus lebih Hemat Hati-hati kamu Nanti jatuh di air Charcoal Jangan ikutin gue terus Oke Disini juga boleh Oke deh Sip Oh iya Terus ada sesuatu yang gue bikin disana Itu gunanya apa bang? Ntar gue perlihatkan Kita panen dulu nih Netherworld kita guys Gue juga udah bikin farm Netherworld disini Misalkan kita mau membuat potion-potion Ini harus pake Netherworld Kita tanam lagi kembali Oke Oke deh Terus hasil dari Netherworld gue Gue simpan disitu Disini nih Eh enggak Disini Ya bener Oke Nah Terus gue akan perlihatkan Apa yang gue bikin disana Hai Whiteberry Whiteberry ini suka banget Duduk di atas chest Wah udah mau malam lagi guys Nah jadi disebelah sini Gue naik dulu ya Nah gue udah bikin air Dan apa itu Itu adalah Apa ya namanya Coral block ya Jadi kalau misalkan kita butuh Hiasan-hiasan dalam kolam Kita tinggal kayak gini Nih Tuh Yeay Udah ada rumput-rumput Lautnya Soalnya kalian gak bisa Nanem rumput biasa Rumput darat Ke lautnya gak bisa Jadi harus pake Yang kayak gini Oke udah pagi Nah Dan yang terakhir Yang akan gue lakukan Adalah membuka Hadiah dari Mbak Skiti Dan juga Yamayam Ada di sebelah sana Eh gak Di sebelah sana Ini Hadiahnya udah gue liat Berapa Berapa lama Berapa hari Cuman gue belum buka Soalnya gue belum Record juga guys Kita akan buka sama-sama Hadiahnya Satu Dua Tiga Oke Jadi ada gold Ada juga emerald Iron Diamond Wah Ada ayam geprek guys Dan juga ini Honeycomb Oke Wow Keren banget hadiannya guys Sup siamayam Dan Skiti Husky Enjoy Sama hadiannya Thank you Oke Kita akan ambil hadiannya ya guys Eh tapi Inventory gue full nih guys Jadi gue pindahin dulu Inventory gue Sip Ini udah cukup Untuk ngambil semua hadiannya Kita akan ambil hadiannya Di sebelah sini Ini Kita jadikan satu aja Terus kita jadikan satu lagi Oh Ternyata ini telur Yamayam guys Oke Ini telur spesial Telur milik Yamayam Ayam geprek Honeycomb Oke Kita akan menuju storage room kita Untuk menyimpan hadiah-hadiahnya guys Oke Jadi ayamnya gue simpan disini guys Ayam gepreknya Di sebelah Daging Daging harga 100 ribu Terus juga Di samping Kentang abad 19 Milik si Nightdy Telur Yamayam juga gue simpan Di sebelah sini Oke deh Jadi disini adalah tempat-tempat khusus buat Barang-barang milik member lain Sip Gue mengucapkan terima kasih Buat hadiannya dari Skitty Husky Dan juga Yamayam Thank you Hadiannya keren banget Oke Sebelum gue tutup video kali ini Gue akan Manen dulu labu gue Yang ada di sebelah sana Dan gue akan jual Hasil yang udah gue kumpulin selama ini guys Oke Ayo kita memanen di sebelah sana Oke Semuanya udah ke gunting Sekarang kita akan Panen Karena ini gue udah pake efisiensi Jadi cepet guys Panennya Set Oke Jadi tinggal kita ngumpulin nih Ini harusnya inventory gue Gue buang nih guys Soalnya ini full Nah Inventory kita udah setengah full Chestnya Jadi Untuk menjual ini Kita harus jadiin dulu Jekol Lantern Oke deh Oke Jekol Lantern Udah jadi Satu Nah Jangan ditutup Charcoal Come on Charcoal sini Yah Charcoal nutupin chest lagi Mereka ini suka banget Nutupin chest Apa harus Gue lemparin pake telur ya kali ini Wah Wah Gue liatnya Ngelemparin charcoal Malah keluar ayam guys Hai ayam kecil Oke Dan terakhir Lah 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 Whiteberry Come on Malah whiteberry Sekarang yang ditupin Aduh Chest gue kok ditupin mulu Oke lah Terserah kalian lah Yang penting gue udah punya Jekol Lantern Sekarang kita pergi ke spawn Untuk menjual Tunggu sebentar ya Ada whiteberry charcoal Let's go Kita akan jual Di Siapa What ya Ayo pak Mana pak Kita akan sell all Shift Right click Oke Yang terkumpul Ternyata 300 ribu guys Yeay Jadi ternyata Menjual Jack o'Lantern ini Lebih bagus ya Ketimbang kita Harus mining Di dungeon Karena kalau mining Di dungeon itu Cukup capek guys Tapi kalau misalkan Kita memanen lah Bukan Lebih gampang guys Walaupun manual juga Tapi gak secapek Kalau misalkan kita main Di dungeon Oke kita akan kembali Ke pulau kita Let's go Sans Lah udah malam guys Kita tidur dulu Tidur Tidur Kita butuh tidur Oh gue tidur Di rumah ini aja Yang ada babanya Selamat pagi dunia Selamat pagi baba Hai vanilla coklat Oke guys Gue pikir Perjalanan sans kita Kali ini Gue tutup Sampai disini dulu Kalau misalkan Kalian suka video ini Silahkan berikan like kalian Dan komentar kalian Next video Mungkin gue akan coba Bikin nether portal Di pulau gue Ah gak 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 Gue tenggelam Gue tenggelam Gue tenggelam Gue tenggelam Gue tenggelam Oh Oh Pusing guys Oke deh Pokoknya gitu Kalau misalkan Kalian suka video ini Silahkan berikan like kalian Dan komentar kalian Dan bagi yang baru Dan juga Ini gue Ngomongnya gimana nih guys Bagi yang baru Ataupun yang udah lama Tapi belum subscribe Ayo buruan Subscribe channel ini Wow Udah terang lagi guys Yeay Buluan subscribe channel ini Agar kalian dapat Notifikasi terbaru Setiap kali gue mau upload Video-video terbaru gue Oke Semoga video ini Bisa menghibur kalian Sampai jumpa Di video gue berikutnya Bye 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 Terima kasih.